Halo guys, kembali lagi di channel Bogar Pada video kali ini, admin akan merangkum film yang berjudul The Boogeyman Yang dirilis pada tahun 2023 Jadi, di film kali ini akan menceritakan tentang peneroran terhadap sebuah keluarga Yang dilakukan oleh makhluk misterius yang sangat menyukai kegelapan Gimana kisah selanjutnya? Mari kita simak rangkuman filmnya Film ini menceritakan tentang seorang gadis yang bernama Sophie Yang baru saja ditinggalkan oleh ibunya Hal tersebut membuat dia sangat sedih Hingga dia menggunakan pakaian sang ibu saat masih hidup untuk pergi kuliah Akan tetapi, dia malah kena buli oleh teman-temannya Yang membuat dia semakin sedih Sopi mempunyai seorang ayah yang bernama Chris Yang bekerja sebagai seorang terapis Pada suatu hari, Chris didatangi oleh seorang pria yang bernama David Yang terlihat sangat sedih dan frustrasi Pria tersebut mendatangi Chris dengan tujuan sebagai tempat curhat Yang mana semua anak-anaknya disudan oleh monster menakutkan Tetapi, Chris tidak mempercayai hal itu Dan melaporkan kepada pihak yang berwajib Saat Chris sedang melapor Tiba-tiba pria tersebut naik ke lantai dua rumah Chris Dan melakukan bunir di semua kamar milik Chris Setelah kejadian seram itu Anak kedua Chris yang bernama Vivian Mulai melihat monster aneh di setiap kegelapan yang datang Vivian mencoba mengatakan kepada Chris dan Sopi Bahwa dia sedang diganggu oleh sensok monster yang menakutkan Akan tetapi, Chris dan Sopi tidak mempercayai hal itu Dan mengatakan Vivian hanya berimajinasi Pada suatu hari, teman Sopi bernama Bendison Mencoba menghibur Sopi dari kesedihan yang dideritanya Dengan cara membuat acara nongkrong di rumah Sopi dengan beberapa teman lainnya Pada acara nongkrong itu Mereka mencoba menghisap daun singkong Yang membuat mereka teler dan mengurung Sopi di sebuah ruangan gelap Di ruangan gelap itu Tiba-tiba Sopi didatangi oleh makhluk yang selama ini dibicarakan oleh adiknya Vivian Di malam yang sama Adiknya Vivian diganggu oleh monster itu yang membuat Vivian hampir tershoot down Karena kejadian itu Sopi mulai mencari dan mendatangi rumah dia yang melakukan bundir di rumahnya pada waktu yang lalu Sesampainya di rumah itu Sopi bertemu dengan istri David yang bernama Marin Yang tengah melakukan keburuan terhadap monster itu yang membuat Sopi lari ketakutan Pada hari berikutnya Sopi diterpon oleh Marin Dan mengatakan dia mengetahui cara mengalahkan monster itu Dengan bantuan dari Sopi Sopi pun percaya Dan mendatangi rumah Marin pada malam itu Akan tetapi saat sampai di rumah Sopi malah dijadikan umpan untuk mencing monster itu untuk muncul Namun usaha tersebut tak membuangkan hasil Dan membuat Marin tershoot down oleh monster itu Di sisi lain Pada saat Chris dan Vivian melasuki rumah Mereka malah diserang oleh monster itu Mendengar itu Sopi langsung mendatangi rumah Dan melihat adiknya Vivian sedang bersembunyi di sebuah lemari menggunakan lampu Agar tidak diserang oleh monster itu Mereka mulai mencari dan menemukan Chris sedang pingsan Dan ditahan oleh monster itu Mereka pun mencoba melawan monster itu Dan membuat Sopi sangat terpocok dan kalah Di saat nyawa Sopi akan disedot oleh monster itu Chris pun terbangun Dan menusuk monster itu yang membuat Chris terlempar dan terluka parah Setelah melawan monster itu cukup lama Akhirnya mereka menemukan cara untuk mengalahkan monster itu Dengan cara dibakar Dan akhirnya mereka berlangsung membakar monster itu Akan tetapi Rumah merupakan ikutan terbakar Oke guys itulah rangkuman film yang berjudul The Boogie Man Semoga kalian terhibur dengan rangkuman film yang saya keluarkan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih